malah membawa bunga php teman-teman nah ini bunga php nya lumayan gede ya ini tadi ada seluruhnya disini nah saya potes dan ini ada juga oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat pemopi tanaman anggur salam pengangguran tabalong Kalimantan Selatan Oke teman-teman video kali ini kita akan update anggur taldun dan anggur tamaki ya yang kemarin dengan metode jarak tanam satu kil ya nah ini dan ini sudah umur 4,5 bulan ya dan yang kabar baiknya yaitu anggur yang jenis taldun malah membawa bunga php teman-teman nah ini bunga php nya lumayan gede ya ini tadi ada seluruhnya disini nah saya potes dan ini ada juga nah ini bunga php nya nih nah dan untuk ini supaya jadi ya kita buang ini seluruhnya nah terus kemudian supaya bu apa nutrisi fokus ke buah sini jadi kita potesin sini ya kita potes di sini nih berapa daun nih 1 2 2 daun nggak apa-apa nah dipotes teman-teman nih dan ini ada juga nih jadi dia kalau tak hitung saya jadi ada tiga tiga apa bunga php ya dan rahasianya apa nah saya akan bongkar ya yang saya lakukan pupuk pertumbuhan namanya apa aja sehingga dia bisa membuat membawa bunga ya belum masuk pupuk pembuahan ini ya teman-teman ya dan saya pakai ini NPK mutiara 16 ini kemarin beli ternyata yang bungkus kayak gini nggak ada dan yang sudah di yang karung sama toko pertaniannya udah di apa di ecer per kilo nah ini ya yang biru biasa 16-16 itu dengan dosis 1 sendok 4 liter air ya kita kocor nah ini baru tak kocor tadi teman-teman 4 liter air seminggu kemudian tiga hari atau empat hari kita kasih air cucian beras yang saya endapkan selama seminggu ya jadi selama nyuci beras setiap hari kan nah akhirnya kita tampung di dalam dirjen nah tanpa campuran apapun ya itu langsung kita ya minimal satu gayung kita kasih ke pohonnya kan saya ada beberapa pohon nih jadi lumayan lah jadi kita bagi-bagi ya air beras kan termasuk bagus cucian air beras ya itu alaminya ya organiknya kemudian tambahan ini juga satu bulan atau dua bulan sekali ya pakai magnesium sulfat dengan dosis 1 sendok banding 4 liter air ya dikocor juga teman-teman sebenarnya kalau magnesium ini bisa juga di semprot ke daun ya kemarin belajar dari Pak Joko cuman saya pakai metode yang dikocor ke tanah oke nah terus kenapa dia bawa kemarin saya potes-potes nih untuk Excel bricknya ya karena udah tinggi nih saya itu kemarin 15an kalau saya pakai rata-rata 15 bat saya potes nah disini nah disini malah tumbuh buah bunganya ya taldun ya ini mayan nih kalau buahnya sudah saya coba punya Pak Joko di Tanjung Selatan grep ya rasanya wah kres ya kayak garing gitu manis merahnya itu merona nah ya ada di video saya itu bisa di coba dilihat di testimoni rasa anggur taldun ya oke dan eh dari percobaan dengan sistem satu kill ini ternyata ada beberapa yang kalah ya jadi jenis yang tamaki ini malah agak kalah pertumbuhannya teman-teman nah ini batangnya segini ini pakai double cordon sih sedangkan yang taldun nah udah segede ini tuh dan udah kokoh juga ini teman-teman padilan dan ini ternyata pupuk NPK ternyata bunganya juga tidak rontok ya se karena fokus untuk pembesaran tersiar juga saya masih pertumbuhan jadi saya tetep pupuk NPK ya Alhamdulillah sih bunganya tidak rontok ya ya antar kalau udah tersiarnya hampir rata ini kan masih ada yang kecil ini gede dikit aja sih yang bagus tersiarnya 12 tiga empat lima ya lima tersiar aja ini taldunnya yang sana ternyata kecil Oke jadi itu itu nah seperti ini kan udah tingginya capek gini kita stop nih kita esel break lagi Hai nah untuk pembesaran batang juga dan memacu tersiar yang kecil seperti ini ini kalah kan Hai nah untuk teman-teman yang mau pesan bibit bisa juga nih nih saya nih nomornya ini ya Oke jadi itu ya tetap semangat teman-teman untuk nanam anggurnya nah gini ini tapi HP juga nih dikecil nih Hai eh setinya tetap semangat dan tetap dirawat tanaman anggurnya semoga bermanfaat untuk tanya-tanya bisa dikomen ya sekian salam penganggulan tabalong Kalimantan Selatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol